Hai semuanya, balik lagi di channel Marfi Dini Putri bersama gue Dini Jadi hari ini gue akan ngebahas 3 buah varian terbaru dari Kareso Body Fragrance Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya Buat kamu yang baru gabung ke channel ini, aku ucapkan selamat datang Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut Pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya Supaya kamu dapet info setiap kali aku update video baru Oke, jadi langsung aja aku mau info bahwa kemarin aku dikirimin parfum-parum ini dari Kareso gitu ya Dia sih gak bilang ini tuh Ode Pafang atau Body Mist atau apa Tapi dia cuma bilang ini namanya Body Fragrance gitu Dan wow, sebenernya dari dulu tuh aku udah sempet kepo-kepoin Kareso Karena ngeliat botolnya yang emang cantik-cantik banget Kalau kalian liat di Instagram-nya mereka ataupun di official store-nya mereka tuh Kalian pasti langsungnya wah kayak pengen semuanya dibeli Karena saking liat kemasannya gemes-gemes banget kayak gini Dan warnanya serta gambar-gambar yang mereka tampilkan itu desainnya tuh bener-bener menarik Menarik semua gitu Jadi pasti bakal galau banget kalau misalnya ngeliatin parfum-parumnya mereka Karena mereka punya varian yang banyak banget juga Dan selalu aku pada akhirnya galau mau beli yang mana Ternyata mereka kirimin aku dan aku seneng banget Ini varian-varian terbarunya mereka Kalian bisa liat nih video waktu aku unboxing itu Jadi selain dapet 3 buah parfum ini Itu dapet juga ada kayak kartu dari mereka yang tulisannya Say hi to your new favorite fragrance Ini ada keterangannya juga gitu ya Terus dapet kayak postcard gini Ini postcardnya tulisannya adalah New Fragrance Memories Collection gitu Jadi ini adalah yang Memories Collection-nya mereka Yang pertama yang aku dapet itu adalah yang Spring in New York Ini botolnya warna pink Juice-nya juga warnanya ke arah pink-pink muda gitu Dan dapet juga foto-foto yang cantik banget menggambarkan Bunga-bunga yang bermekaran seperti musim semi Seperti namanya gitu cantik banget Terus yang kedua aku dapet yang ini gambarnya adalah gambar kayak di pantai gitu Namanya adalah Saint Tropez gitu kalau nggak salah Jadi kalau aku cari di Google Translate ini tulisannya Saint Tropez gitu ya Pakai Z belakangnya tapi bajinya Saint Tropez Semoga aku nggak salah Ini yang warna biru Jadi kebayang nih kemungkinan wanginya adalah wangi-wangi laut gitu ya Terus yang ketiga aku juga dapet yang gambarnya ini tuh kayak ada kain-kain digantung gitu Ini namanya adalah French Linen Dan dapet fotonya juga yang seperti ini gitu Jadi emang dari Kak Reslo ini menurut aku Salah satu nilai jual yang bikin menarik dari mereka tuh Emang desain dari botolnya dan gambar-gambar yang mereka tampilkan itu bener-bener Bikin kita pengen beli gitu Nah sekarang gimana dengan wanginya nih Mulai pertama mungkin dari yang Saint Tropez ini dulu ya Yang warnanya biru itu sesuai sama baju aku hari ini Anyway aku akan bahas botolnya dulu Jadi botolnya mereka itu bukan dari kaca Ini adalah dari plastik Dan ini isinya adalah 100 ml Dia disini di masing-masing botol ini udah ada kayak notesnya Yang mana yang paling menonjol dari wanginya gitu ya Mereka udah tulisin disini Jadi disini dituliskan dia inspired by the breeze of Saint Tropez Jadi katanya terinspirasi dari wangi angin sepoi-sepoi yang ada di Saint Tropez Itu Saint Tropez itu kalau nggak salah salah satu daerah wisata di Perancis gitu Yang deket sama laut gitu Jadi wangi-wanginya tuh kemungkinan besar sama wangi-wangi pantai gitu Nah ini aku akan spray biar kalian lihat juga sprayernya Sprayernya enak kok empuk dan dia cukup menyebar Dan ini wanginya sejujurnya familiar gitu Jadi bukan sesuatu yang baru sih di hidungku Ini salah satu wangi yang cukup lumayan populer gitu di kalangan perfume lokal Wangi-wangi pantai, wangi-wangi air asin deket-deket dengan daerah-daerah pantai yang fresh Tapi juga ada wangi-wangi lautnya Bercampur sama bunga-bunga tropis gitu kayak ileng-ileng Kalau nggak salah disini nih ah disini dia sebutkan Notesnya apa aja tuh ada musk mellow atau kembang sepatu Terus ada sea salt, ya terus ada sage, rose, ileng-ileng dan juga pink pepper Ini wanginya sangat seger, terus ada asin-asinnya sedikit Dan ini tuh sejujurnya mirip sama beberapa parfum lokal yang udah pernah aku bahas juga Dari Fede yang Slow Sunset, itu wanginya mirip ini Terus Eodia yang Salfia itu juga mirip vibe-nya sama ini, kurang lebih mirip-mirip Terus juga dari yang Lapsitang, yang Beach vibe itu juga mirip banget sama ini wanginya Buat kalian yang sangat seneng sama wangi-wangi pantai kayak gini Kalian bisa coba ini Centropes, ini wanginya seger banget Ini bukan melulu tentang wangi citrus, jadi ini fresh sesuatu yang berbeda Yang bikin kita tuh ngerasa kita lagi ada di pantai aja buat liburan, buat holiday gitu Ini yang Centropes, ini lebih cocok nih dipake sehari-hari untuk siang-siang Ini wanginya seger banget dan enak banget sih, aku suka wangi ini Ada sedikit wangi creamy-nya, kemungkinan dari ileng-ileng atau pokoknya wangi floral-floral yang agak-agak creamy gitu Ini untuk yang Centropes Oke, kita langsung masuk ke yang parfum kedua Ini adalah yang Spring in New York Yang warna jusnya pink Dan ini tuh dia gambarnya cakep banget Gambar bunga-bungaan gitu Di musim semi gitu, yang bunga-bunga mulai bersemi, berseri-seri Aku akan spray aja disini Sejujurnya ini wangi yang paling familiar di hidung aku Dia sih gak bilang bahwa parfum-parfum mereka tuh terinspirasi sama parfum-parfum lain ya Jadi disini dia cuman bilang captivated by the energy of the New York Jadi dia cuman kayak bilang ini tuh bukan, ini tuh mungkin terinspirasi dari atau terpikat dari energi di New York gitu Dan sejujurnya ini adalah wangi English pear and frizia sih Karena disini dia juga tuliskan notesnya itu ada pear yang paling dominan Lalu ada frizia, patchouli, rose, amber, dan white moss Aku cuman bisa bilang kalo kalian udah familiar sama wangi-wanginya English pear and frizia Atau kalian pernah British pear dari Miniso Atau pokoknya beberapa parfum lokal lain juga udah banyak banget yang wanginya mirip kayak gini Atau body lotionnya Scarlet yang friz, freshy Ya yang freshy itu wanginya mirip banget sama ini Jadi ini bener-bener wangi yang emang fresh dari buah pir yang bener-bener wangi itu manis asem Terus ada bunga frizia juga yang memberi kesan segar juga dari bebungaan atau floralnya Intinya ini wangi yang sangat menurut aku sangat populer atau pasaran gitu Sering banget dijumpai, tapi memang jujur aja ini wanginya enak Aku sendiri secara pribadi juga suka sama wangi-wangi kayak gini Anyway dia jusnya sama sekali gak berminyak ya Jadi bener-bener cuman kayak Nih aku akan coba sprotin lagi Biar kalian lihat Cuman basah sebentar abis itu dia langsung muap, langsung hilang gitu Ini yang ini aja udah gak ada apa-apa Jadi bener-bener ringan banget menurut aku ini formulanya Dan gak ada bau yang Dan gak ada bau yang nyegrak kayak alkohol yang menusuk hidung gitu Dia gak ada Juga di kulit aman-aman aja yang gak bikin gatel Kita lanjut ke yang terakhir ini sebenernya adalah favorit aku diantara ketiga yang ada disini Ini namanya adalah yang French Linen Aku akan spray aja disini Dia jusnya warnanya bening yang ini ya Dengan gambar lain kain yang dijemur gitu Ya Kebayang sih kalo dari namanya aja tuh wangi kayak fresh laundry gitu ya Kayak baju-baju yang baru selesai dicuci Yang bener-bener fresh Clean gitu wanginya Ini juga sebenernya wanginya familiar Tapi sampe detik ini aku belum bisa dapet Aku pernah sniff wangi ini dimana gitu Tapi yang pasti ini wangi yang bener-bener enak banget Kayak baju yang bener-bener baru dicuci Yang seger kayak wangi-wangi Ada sedikit wangi deterjen yang masih nempel gitu Yang wanginya tuh Ah bener-bener fresh lah Kayaknya ini aku ngebayangnya Ketimbang aku pake di badan lebih Enak emang dipake di baju Atau di tempat tidur Atau di Kain-kain yang kita punya di rumah gitu Ini bakal enak banget dipake gitu Kalo yang ini tuh dia bilang Inspired by the freshness of Marseille's France Marseille's ini tuh dia tuh salah satu kota Jadi ini tuh merupakan salah satu kota di pesisir pantai Di daerah Perancis gitu Yang juga adalah pelabuhan Notesnya ada linen Terus ada violet Hyacin Jasmine Ileng-ileng Dan lily of the valley Intinya ini wanginya bener-bener fresh seger Yang bakal cocok banget dipake di baju Ataupun kain Ataupun handuk Ataupun apapun yang pengen kita sniff gitu Deket dengan badan kita Dan kalo kita kecium wangi ini tuh Yang kebayang adalah kita tuh kayak habis mandi Atau kita pake baju yang bersih Dan kayaknya kita belum mandi pun Pake ini kita tetep tercium bersih gitu Padahal kita belum mandi Jadi diantara ketiganya itu Ini favorit aku Sebenernya ini juga favorit sih Tapi karena ini udah banyak di parfum yang lain Jadi aku ngerasa kayak Agak bosan aja sama aroma yang ini Begitupun juga yang ini Sebenernya mereka bertiga ini tuh Tipe-tipe yang gak perlu mikir untuk dipake gitu Karena tuh Walaupun mereka lebih cocok kayak Dipake siang-siang tiga-tiganya Karena emang aromanya tuh fresh-fresh semua Tapi Menurut aku yang dipake malem pun Juga gak ada masalah gitu Tiga-tiga ini wangi yang kayak Must pleasing gitu loh Bakal banyak banget Bakal gampang banget Orang suka Gak ada wangi yang menyengat Gak juga yang terlalu heavy Yang terlalu Strong gitu Enggak Tapi wanginya berasa gitu Jadi kalo misalnya kita pake di kulit Bisa tahan sekitar 4 jaman Gak nyampe 5 jam lah 4-4,5 jam Itu dia masih ada tipis banget Tapi kalo untuk di baju tuh Lewat 6 jam sampai 8 jam gitu Dia masih oke seharian Gitu Bahkan mungkin bisa lebih sih Kalo kalian masih di indoor gitu Dia menurut aku masih lebih banget Untuk dipake di baju Dan kalo misalnya disemprot di bantal Gitu Atau di selimut Itu tuh juga semaleman Sampai besoknya tuh Masih ada banget wanginya Jadi walaupun dia namanya Body fragrance Buat aku sih Ini juga bisa tetep dipake di baju Di kain-kain kalian Jadi bener-bener menyenangkan Jadi menurut aku aroma-aroma mereka ini Aroma-aroma yang menyenangkan Dan aku so far seneng banget sih Selain itu botolnya kan juga dari plastik Kalo misalnya kita mau respray Kita bawa gitu Kita gak perlu worry Dia bakal pecah Karena ini juga dari plastik Yang bikin aku senengnya lagi Mereka ini tuh udah ada Label halalnya Dan juga udah ada Registrasi Bepomnya Jadi kita aman banget Kalo misalnya mau cobain wangi-wangi Dari mereka Jadi kurang lebih itu sih Yang bisa aku review tentang Aroma-aroma dari Kareso ini Aku seneng banget Semoga ini bisa membantu kalian Atau menjawab pertanyaan kalian Terutama yang kemarin Ada yang request Kalo gak salah Di kolom komentar Bahas parfumnya Kareso Dan hari ini aku udah bahas Varian terbaru dari Kareso Semoga kalian suka ya Jangan lupa di like Subscribe Dan juga share videonya Kalo misalnya kalian suka dengan videonya Yang pasti thank you banget Buat kalian yang udah nonton videoku Sampai habis Jangan lupa follow instagramku disini Dan sampai jumpa Di video-video ku yang lainnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya